Intro Oke teman-teman So ya Di video kita kali ini kita akan main Gak main sih Kita akan ngebahas Antara dua Dua game Anime Tower Defense Yang paling banyak dimainin Untuk saat ini teman-teman ya Yaitu All Star Tower Defense Sama Anime Adventures Karena banyak banget dari kalian yang ngomong Bang bang Menurut abang Mana sih yang worth it buat dimainin Karena gue tau pak Ini game dua Dua-duanya Grindy parah Kalian mesti bener-bener main Satu game doang Fokus di game itu Baru kalian bisa Ya baru bisa Jadi lah Baru bisa punya banyak unit-unit Yang OP-OP teman-teman ya Yang GG-GG Karena Ya sekali lagi Butuh grindy teman-teman ya Jadi kalian gak bisa main dua sekaligus Walaupun sebenernya bisa Tapi ya Ya bakal lama gitu kalian Untuk Untuk jadi banyak Dapet banyak unitnya Kayak gini teman-teman Ini lama banget ini Gue Gue ngumpulin unit sebanyak ini Ini dua tahun teman-teman Kalau kalian mau tau ya Dari semenjak All Star Tower Defense release Gue waktu itu sempet gak main Tapi pas Pas gue mainin Gue ketagihan gitu kan Gue main terus Gue main terus Gue grindy terus Gue bikin konten terus Dan ya akhirnya udah kayak gini gitu Itu butuh waktu lama Jadi kalian gak mungkin Kalian baru main kayak Sebulan gitu Dua bulan Tiba-tiba punya Langsung sebanyak ini semua ya Ini gak Gak bakal kayak gitu pak Sama dengan Anime Adventure ya Walaupun Anime Adventure Masih kebilang baru Tapi Kalian gak akan Gak akan Bisa Ngedapetin Semuanya Mitik-mitik yang OP-OP itu Dengan waktu Kayak misalkan Sebulan dua bulan gitu Itu Itu susah banget pasti Tapi di video kali ini Kita akan bahas Dua game ini ya Pros and cons nya oke Jadi kita akan lihat Mana yang worth it Buat kalian mainin Oke Pertama kita Kita mulai dari STD dulu deh STD oke STD Oke Jadi untuk STD Udah pasti temen-temen ya Karena dia ini Adalah Game anime Tower Defense Paling lama Yang ada di Roblox ya Iya gak sih Tower Defense Tapi yang anime ya Dia kayaknya yang Yang paling lama deh Paling lama hidup gitu Temen-temen maksud gue ya Jadi ya udah pasti Kontennya banyak banget pak Isinya tuh banyak banget Jadi kalo kalian pertama kali masuk Itu kalian pasti bingung Ini buat apa Itu buat apa Tapi gak apa-apa Itu bagus Karena artinya Banyak banget konten Yang kalian bisa dapetin Di game itu gitu kan Kayak misalkan ada Orbs ya kan Lalu ini ada event-event juga Dia suka banyak event-event juga Temen-temen ya Jadi STD ini kayak ada event Setiap Halloween Setiap Christmas Kadang-kadang gitu Suka ada event-event nih Kayak gini Sekarang kan Halloween nih Halloween ada event Kayak beginian Tuh ya temen-temen ya Dan ya itu Itu banyak banget pak Gak cuma itu doang Lalu ada Ada trial Bukan cuma trial malah ya temen-temen ya Ada trial Ada raid Ada challenge nih ya Banyak banget temen-temen ya Lalu ada Ada evolve-evolveannya juga Sekarang malah ada Stardust-Stardust nih Dimana kalo misalkan Kalian ke world kedua Itu kalian bisa pake Stardustnya gitu temen-temen ya Jadi Banyak Banget kontennya Untuk kalian temuin temen-temen ya Pake banget gitu kan Jadi kalian Kayak Kalian main tuh Sebulan kayak Belum tentu kalian udah tau semua Tentang STD gitu Jadi kalian harus Main terus Baru kalian paham gitu Itu game tentang apa Jadi ini kontennya banyak banget Ada tiket Ada Infinitnya Infinitnya macem-macem Ada raid juga temen-temen Di world kedua ya Ini baru world pertama Di world kedua ada raid Ada Ya banyak banget lah Storynya juga banyak banget Temen-temen ya Jadi ya Itu kelebihan pertama ya Itu pronya pertama dari STD Kontennya banyak banget temen-temen ya Yang kedua pak ya Yaitu Unitnya banyak Dan Bisa dibilang Hampir lengkap lah temen-temen ya Banyak banget unitnya Mulai dari Dragon Ball Ya ini Black Lover Lalu ada dari Bahkan Full Metal Alchemist Dari Naruto Banyak banget gitu Unit-unit dari Naruto Gitu kan Demon Slayer Wah banyak-banyak Banget pak Unit-unit dari STD tuh Banyak banget Kalian bisa liat sendiri tuh ya Banyak pake banget Gitu kan Jadi ya kalian Kalo misalkan Kalian Misalkan pengen ngedapetin Satu unit gitu Kalian pengen Misalkan UZUI Aduh aku pengen ya UZUI gitu kan Nah yaudah UZUI cuman ada di game STD doang Di game Anime Adventure Belum ada gitu UZUI Jadi kalo misalkan Di Anime Adventure itu Dia kan ya Masih terbilang baru ya Jadi ya unitnya Belum sebanyak Di STD Belum Sekompleks STD temen-temen ya Kalo di STD tuh Udah lumayan kompleks Gitu kan Ada Ada bleed Ada macem-macem Ada pokoknya Itu mekaniknya aja Itu ribet banget pak STD Pak ya Jadi Kalian baru main aja Kalian pasti bingung tuh Sama bleed Sama burn Lalu nih ada lagi juga Elemen-elemen kayak Apa tadi tuh ya Mana tuh si UZUI Nah Elemen-elemen kayak gini nih Elemental kayak gini ya Temen-temen ya Walaupun Sekarang di Anime Adventure Juga sebenernya ada Mirip-mirip kayak elemental gitu Cuman Belum sekompleks Kayak di STD gitu kan Apalagi sekarang STD Ada leader-leadernya juga pak Jadi kalo misalkan Kalian pake nih Yang Nih nih Ya ada Ada leader tuh Unit in the Underworld Bingbing Kategori attack boost 20% gitu kan Jadi udah Udah kompleks banget lah Makanya ini STD tuh Kalo kalian mau nyari yang Yang tahan lama Kalian main terus nih Bisa main terus-terusan gitu Nah ini STD udah paling bagus sih Jadi kalian akan Bisa mainin terus Ya Sampai mungkin kalian bosan pun Itu kalian gak akan dapet semuanya Mungkin Mungkin temen-temen ya Jadi ya emang sebanyak itu Unitnya juga banyak banget Kalian bisa liat tuh Ada Ada Lion Scene Escanor Disini temen-temen ya Jadi ya Roger lah Banyak Jadi banyak banget unit-unit ya Temen-temen ya Yang ketiga Temen-temen ya Yang ketiga Pro-nya nih Kalian Bisa Cari cuan Di game ini pak ya Jadi kalian bisa dapet duit Dari game ini Kalo misalkan Kalian serius maininnya Tapi sekali lagi Ini duit Kalo duit asli Berarti artinya Black market temen-temen ya Gue gak menyarankan sekali lagi Karena di gamenya pun Gak boleh sebenernya Kalian bisa di ban Temen-temen ya Tapi Kalo kalian mau Bisa Karena disini ya Tradingnya udah bagus temen-temen ya Jadi kalian bisa liat tuh Ada tanda T Kayak gini nih Ada tanda T Nah ini tuh unit-unit Yang bisa di trading Dan Ada beberapa unit yang Harganya itu mahal pak ya Kayak contohnya Kaido Lalu Broly Admin Itu harganya mahal banget Kalo kalian jual Ke duit asli Dia ke rupiah gitu lah Istilahnya kayak gitu ya Itu mahal banget ya Tapi sekali lagi Gue tidak menyarankan temen-temen ya Karena itu Black market masuknya Jadi itu Ilegal Kalian bisa kena ban Kalo ketahuan Jadi ya Do it at your own risk lah Jadi ya kalian lakukan Dengan resiko kalian sendiri Bisa-bisa jadi Akun Roblox kalian hilang Atau semacamnya ya Ya that's your business Oke Ya gue rasa itu untuk STD Itu aja untuk pronya Dan untuk cons ya Untuk STD Yang ya sekali lagi Kayaknya ini Satu-satunya cons ya Eh gak gak sih Ada beberapa cons sih Yang pertama Ya udah pasti Terlalu grindy Sangat grindy pak Bisa dibilang Bahkan kalian Sampai bosen Nge-grind juga Itu kayaknya kalian belum Belum dapetin semua konten Di game ini ya Yang gue maksud kayak Orbs Lalu ada Raidnya juga Raidnya banyak banget ya Gitu kan Lalu ada Ya itu trial-trial Segala macem temen-temen ya Banyak banget Ada dungeon bahkan Yang setiap minggu Gitu kan Jadi belum tentu Kalian udah grindy Sampai bosen pun Kalian dapet gitu semuanya ya Temen-temen Unit-unitnya ya Temen-temen ya Jadi ya Ya emang grindy banget Ini game parah banget sih Kalian mesti grinding terus ya Temen-temen ya Kalau kalian mau jadi Yang levelnya mungkin Di 300an Atau mungkin masuk Leaderboard yang kayak gini Itu ya Apa tuh level Levelnya seribu Bayangin Ini orang udah Udah gila pak Grindingnya ya Mungkin dia gak Gapernya tidur tuh Gimana gue gak ngerti dah ya Gue aja yang lain terus-terusan Level gue tuh baru Baru berapa Kalian bisa lihat tuh 200 pak Itu level seribu Imagine Bayangin Ya seribu Literally seribu Anjir gue gak ngerti lagi Yang kedua Onsnya ya Yaitu adalah Efeknya bisa dibilang Jadul temen-temen ya Ya karena ini game yang udah Udah lumayan lama Sebenernya gak jadul-jadul banget sih Kayak mungkin 3 tahun lah ya Atau 2 tahun lah Ini keluar kalau gak salah 2020 2020 apa 2019 ya 2020 lah ya Jadi bisa dibilang Ini game udah lumayan lama Game udah lumayan lama Dan ya efek-efeknya Kalau dibandingin sama Game anime tower defense Yang satu lagi tuh Yang sebelah Nah ya udah pasti kalah Gitu kan Udah pasti kalah Jadi ya Ya udah pasti gitu kan Itu gue hitung ke kon juga Karena ada beberapa orang yang emang Sukanya tuh ngeliatnya Anim-animasinya yang bagus Animasi bagus Efek bagus Grafiknya bagus Gitu kan temen-temen ya Jadi ya Ada beberapa yang suka gitu juga Jadi gue masukin ke cons Oke Yang ketiga temen-temen Kalian akan susah ngejernya temen-temen ya Ngejar update-nya tuh susah Karena Setau gue Setau gue nih setau gue ya Di game STD ini Dia setiap Hampir setiap minggu update lah ya Iya gak sih Hampir setiap minggu update Jadi Kalau kalian baru pertama kali main Itu kalian untuk ngejar update-nya Update-update yang biasanya itu Lebih ditujukan kepada player-player lama gitu kan Jadi kayak misalkan Update-nya di world kedua Ada story baru Ada unit-unit baru Yang adanya di banner Yang gak ada di world pertama Ini kan ada world 1 Ada world 2 Temen-temen ya Jadi update-update-nya tuh Kebanyakan Kebanyakan untuk player yang Biasanya udah agak lama gitu Mungkin udah levelnya 100 ke atas gitu Temen-temen ya Jadi Ya Kalian akan agak susah untuk ngejar itu Tapi bisa Bisa Kalau kalian beneran grinding terus Bisa sebenernya Tapi ya Again Ada beberapa yang suka untuk grinding Terus-terusan Ada beberapa juga yang cuman Grinding sebentar Capek Males Udah berhenti abis itu Kan banyak juga temen-temen Jadi itu Gue masukin ke cons juga Ngejernya tuh bakal susah banget Kayaknya itu aja Untuk STD temen-temen Pro dan consnya Gue kasih kalian Sekarang kita akan pindah Ke animadventure Temen-temen ya Let's go Oke So Untuk animadventure Kita cepet ya temen-temen Kita langsung aja Untuk pronya Udah jelas ya Karena game ini masih Relatif masih baru Belum terlalu lama temen-temen Mungkin Sekitar 4-5 bulan lah ya Belum terlalu lama Jadi Ya Belum terlalu banyak kontennya Dimana Ya itu Itu bagus juga Bukan Bukan itu cons Bukan kekurangan Tapi dia kelebihan Kenapa Karena kalian jadi lebih gampang Untuk ngejernya pak Untuk ngejar update-update Jadi kalian Main Main aja Kalian grinding aja Gue yakin Paling dalam sebulan aja Kalian udah bisa Udah Udah bisa ngejar Sampai ke update-nya Belum punya semua unit Mitik-mitiknya sih belum Cuman Ya paling gak Kalian udah ngejar update-update-nya lah Temen-temen Kalau sekarang kan Story-nya juga masih belum terlalu banyak Gitu kan Rate-nya juga baru 3 Kalau gak salah Ada 3 rate kan ya Kalau gak salah 3 apa 4 ya 3 Kalau gak salah 3 deh Lalu Ya story-nya juga masih belum terlalu banyak Baru sampe curse doang Temen-temen ya Kalau dibandingin sama STD jelas Banyak STD ya Ini kan cuma segini doang Masih belum terlalu banyak Jadi masih relatif baru Unit-unitnya pun Masih belum terlalu banyak Ya walaupun udah 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 lumayan Lumayan banyak juga Cuman masih belum sebanyak STD Jadi kalau kalian mau Ngedapetin sebanyak ini Misalkan ya Itu Mungkin kalian bisa sih Untuk ngejar langsung Update-nya temen-temen Dalam waktu sebulanan Atau mungkin 2 bulan ya Temen-temen ya Yang kedua Ya udah jelas Pak ya Game ini karena Dia Game Tower defense anime Yang baru Ya relatif baru Animasinya pun Grafik Efek segala macem Itu udah The best pak ya Kalau dibandingin STD Ya udah Udah jauh sih Dibandingin STD Udah jauh Ini udah bagus banget Efeknya Grafik Efek-efeknya segala macem ya Animasi Animasi dari unit-unitnya Waktu nyerang Itu bagus banget Kalian bisa liat tuh ya Dari ini aja lah tuh Liat dari Yuta Liat dari Yuta tuh Yuta kayak begitu Gitu kan Sukuna Liat Sukuna kayak begini Gitu kan Belom lagi ada Ada shiny-shiny nya Eh bukan shiny sih Apa sih kayak Secret ya Jadi kalau disini tuh Ada limited-limited juga Kayak secret Dan dia tuh punya Punya kayak blessing Kayak di STD Di STD juga ada blessing ya Cuman Gue gak masukin untuk kelebihan Karena Itu banyak banget pak Blessingnya di STD ya Temen-temen ya Tapi kalau disini Itu keren banget pak Blessingnya pak Contohnya kita pake Si Ichigo deh Kita pake Ichigo Ini kan dia secret ya Kalau kita pake Dia yang paling pertama ya Kita akan Karakter kita tuh Jadi kayak shiny gini cuy tuh Jadi kayak Bukan shiny siapa Karakter kita jadi kayak Punya blessing gitu Jadi kayak kita Kita jadi Kita jadi hollow nya Gitu Itu keren banget sih Belom lagi ada juga Yang kayak Si Lucy nih Lucy juga lumayan keren nih ya Dia kayak ada Ada tuh Ada gini-giniannya tuh Terus nanti ada Ada kayak Nah muncul jodiak-jodiak kayak gitu Itu keren juga temen-temen ya So ya Itu untuk kelebihan kedua Efek segala macem Animasi Blessing Itu udah The best pak Ini game udah 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 GG gaming lah Kalau masalah efek-efek Temen-temen ya Oke Yang ketiga temen-temen ya Kalian tau kan ya Kalau game Tower defense kayak gitu Itu udah pasti ya Ada gacha Temen-temen ya Ada gacha Oke Ya sama kayak di STD Disini pun ada gacha Temen-temen ya Dan udah pasti Kalau kita nge-gacha Itu pasti ada currency Yang kita keluarin gitu kan Entah itu pake Gems Pake diamond Atau kalau di STD Pakainya Stardust gitu kan Tapi kalau disini Ya Disini tuh pakenya Diamond Diamond apa gem ya Namanya ya Gems sih Gems ya Dan gemnya disini Ini kenapa gue masukin kelebihan Karena disini tuh Lebih gampang pak Untuk ngedapetin gemnya ya Mungkin Ya mungkin di STD Di STD juga gampang sih Karena ada Ada damage gitu kan Ada Ada damage TAS Dimana kalian bisa ngedapetin gem Dengan gampang Tapi stardustnya Nah stardustnya kan itu susah Temen-temen ya Stardustnya kan itu susah tuh Agak rada susah Ngedapetin stardust ya Temen-temen ya Tapi di game ini Karena emang belum ada stardust Jadi Masih gue bilang tuh Ini masih relatif Masih lebih gampang Contohnya Disini ada infinity castle Dimana kalian Setiap kali main aja Dapetnya 150 gitu kan Jadi Kalian main kayak gini Itu sekali main Dapetnya 150 Dan ini jalan terus Bahwa kalian sampe 200 tuh Sampe 300 bahkan orang tuh ya Buset nih orang Sampe 300 What the heck Gila kalo nih orang pada main Gue cuma si room 2 Anjir belum gue mainin Jadi untuk dapetin gem Itu gampang banget di game ini Bahkan menurut gue Bisa dibilang Lebih gampang Ini daripada STD sih Karena STD sekali lagi Kalian harus Dapetin gem Games ya Kalo kalian mau cepet ya Itu pake damage Damage tas ya Kalo kalian mau Ngelakuin damage Tas itu kalian Mesti punya unit-unit Yang damage nya Emang udah OP gitu Temen-temen ya Damage nya udah GG Gaming Gitu kan ya Namanya aja damage tas Jadi semakin besar Damage kalian Ya pasti semakin banyak Dapet gemnya Jadi kalo disini Kalian gak perlu Kayak gitu Kalian misalkan Dapetin satu Mitik aja Yang udah kalian Evolve Bagus gitu Contohnya siapa ya Ya Yuta lah ya Yuta kalo engga Yuta kalo engga Sukuna nih Sukuna nih Salah satu Salah satu mitik yang Paling gampang Untuk di Evolve Temen-temen ya Salah satu yang Paling gampang Jadi kalian bisa Pake dia aja Ini aja udah cukup Si Sukuna Kalian main aja Itu mungkin bisa Sampai Room 100 Room 200 Dimana Ya kalian gak perlu Gak perlu ngumpulin Banyak unit yang Damage nya OP-OP Seperti di STD Jadi bisa dibilang Ini lebih gampang Dan disini pun Belum ada stardust ya Walaupun ada satu Currency lagi nih Yang disini nih Ini coin Disebutnya coin Tapi Coin nya itu ya Masih belum terlalu Kepake lah ya Disini paling Cuman buat gacha sih Buat nge-gacha Skin doang Itu doang sih Dan abis itu Coin nya juga gampang Didapetin lagi temen-temen ya Untuk coin ini Ini gampang banget Dapetinnya pak Dimana kalian cuman Perlu ngelakuin misi Udah that's it ya Open mission Nah ini kalian dapet banyak 70, 70, 70, 70, 70, 80 Bayangin Banyak banget pak Jadi untuk ngedapetinnya Gak terlalu grindy Temen-temen ya Gak seperti di STD lah Contohnya Kayak stardust itu Stardust susah banget pak Dapetinnya pak Astaga itu susah banget ya Entah kalian mesti nunggu kode Atau kalian mesti ngelakuin Misi yang di event Itu susah banget Mesti ngalahin raid Dimana gue yakin Player baru Gak akan bisa itu Hajar Gak akan bisa itu menyelesaikan raid Kecuali dia numpang Ikut orang gitu Bisa jadi gitu kan Tapi ya Untuk relatively Gak bisa lah ya Untuk player baru tuh Relatif gak akan bisa Untuk ngedapetin Stardust dengan mudah Gitu temen-temen ya Oke ini Ini kelebihan yang terakhir Menurut gue temen-temen ya Jadi ya Pertama mekaniknya ya Ini Yang terakhir Yang pertama Mekaniknya bagus banget Di game ini pak Dimana ada sistem trade Ya temen-temen ya Ada sistem trade Dan trade ini tuh Gak ada di game Di game tower defense Mana pun gak ada Yang punya trade-trade Kayak gini temen-temen ya Contohnya kayak Kayak Sukuna Gue nih Sukuna Ada sistem trade-nya sniper Gitu kan Lalu Misalkan Ini nih Si Onwin Onwin gue dia Superior 3 Dimana kalau Dia punya trade ya Itu dia akan Menambahkan status Ke unit tersebut Temen-temen ya Jadi Entah kenapa Ini juga termasuk kelebihan Unit-unit disini tuh Semua diperhatiin pak Sama developernya ya Jadi Gak asal dibuat Gitu temen-temen ya Walaupun ya Gue gak bilang STD asal dibuat juga Enggak Cuman Di game ini tuh Lebih apa ya Lebih diperhatikan aja Jadi Animasinya bagus Gitu kan Semuanya tuh bagus pak ya Jadi Dari status Balance-nya juga Temen-temen ya Jadi Ya walaupun ya Ada beberapa yang Overbalance Seperti Yuta nih What the hell Demeknya bisa sampai 200 ribu gitu kan Yang lain demeknya Paling 50 ribu 60 ribu Ya Si ini Devil saya cuma 40 ribu gitu temen-temen Ada yang buri Kayak Alforce ya Walaupun punya gue Si ini Alforce Demeknya paling cuman Berapa sih 20 ribu Baling mentok-mentok Temen-temen ya Tapi ya Mereka juga lagi Ngerjain juga sih Lagi dibalancen juga Kayak kemarin Broly dibalancen Madara dibalancen gitu kan Ya jadi menurut gue Unit-init disini tuh Kayak semuanya diperhatikan pak Pokoknya bagus banget lah Intinya unit-initnya Jadi kalian gak akan nyesel Kalau kalian ngedapetin Unit tersebut gitu temen-temen ya Gak akan cepet lupa lah Misalnya kayak Kayak gue ngedapetin Si Kisuke nih Kisuke kan udah lumayan ya Mungkin sekitar 2 bulan lah ya 2 bulan gak sih Tapi gue masih Gue masih bangga banget Ketika gue dapet Dapet Kisuke nih pak Gila karena nih Ini keren banget Liat gak sih Keren banget gitu kan Udah gitu blessingnya juga Blessingnya juga keren banget Mana nih Kisuke gue ya Nah Blessingnya pun keren banget gitu kan Jadi gak asal-asal dibuat lah Temen-temen ya Oke sekarang kita akan ngebahas Kekurangannya temen-temen ya Alright Untuk kekurangannya Di game ini Itu Paytwin pak ya Bisa dibilang Ini Paytwin lah Game Tower Defense Paling Paytwin mungkin ini temen-temen Kalau menurut gue ya Kenapa? Karena kalian ya Ada Luck Potion gitu kan Lalu kalau kalian ke summon gitu Ada Luck juga Kalian bisa beli Ultra Lucky Bahkan temen-temen ya Kalau di S3 kayaknya gak ada deh Lucky-lucky gini ada gak sih? Gue gak tau deh Gue lupa deh Ada gak ya? Kayaknya gak ada deh Kalau untuk Lucky-lucky gini gak ada ya Karena ya Ya emang di game Di game anime Tower Defense ini tuh Yang si anime adventure Lumayan terkenal dengan Susah banget Untuk mendapetin mythicnya Karena kalian mesti pity ya Untuk mendapetin mythic ya Dimana PT-nya itu Itu 20 ribu pak Kalau kalian gak VIP Nah sekali lagi Paytwin Kalau kalian VIP Beli game pas VIP Temen-temen ya Ini VIP Itu kan minus 20% Harga summonnya tuh Nah jadi Kalau kalian VIP Itu harga summonnya Paling Untuk pity yang mythic Itu 16 ribu Jadi lumayan tuh 4 ribu 4 ribu gem Lumayan banget Jadi ya Ya bisa dibilang Sedikit Paytwin Lalu di trade Sistem trade yang tadipun Itu ada Paytwinnya juga Temen-temen ya Jadi kalau di trade Ya seperti yang gue bilang Tadi trade-trade yang bagus-bagus Itu tuh nambah Nambah status ke Unit kalian tuh OP banget Kayak contohnya Unique gitu temen-temen ya Unique atau Ya kayak sniper nih Kayak punya gue sniper Lalu ada Divine Kayak Akainu gue Divine tuh kan Lalu ada Reaper Nah itu apalagi unique ya Unique itu paling susah Untuk dapetin Dan itu yang paling OP Dan disini Nge-re-roll trade-nya Itu kalian bisa pake Bobax ya Jadi contohnya Nih gue pakein Siapa? Nikit-nikit ya Nah Untuk nge-re-rollnya Kalian butuh ini Yang dimana ini lumayan Susah Susah-susah gampang sih Ini dapetin ya Si Star Remnant ini Lumayan susah juga Dapetin ya Atau Kalian bisa pake Bobok Tuh Bisa pake Bobok gitu kan Bayar pake Robux Temen-temen ya Re-roll token 10 kali Buy 10 kali Bisa Temen-temen ya Jadi ya Ya bisa dibilang Agak-agak pay to win Temen-temen ya Jadi Ya begitu lah Pokoknya agak-agak pay to win Temen-temen Kalian ngerti lah ya Kekurangan dari pay to win Kalian ngerti lah ya Oke Untuk kekurangan yang kedua Yaitu adalah Sistem Evolve Yang Yang gue bisa bilang Ini kayaknya yang paling ribet deh Sistem evolusi unit Temen-temen ya Kayak contohnya Siapa yang bisa di-evolve ya Misalkan Si Si Al-Might deh temen-temen Gue punya Al-Might ya Kita liat disini deh Kita liat disini Ini untuk evolve-nya By the way disini temen-temen ya Buat kalian yang gak tau nih Mungkin kalian baru pertama kalian main Untuk evolusi unit Kalian mesti kesini Dia tuh evolve-nya Bentar-bentar Gue mau jelasin dulu deh Dia evolve-nya di Animadventure Itu dia berbeda sama di STD Kalo di STD kan nge-evolve Misalkan dia dari B5 Ke B6 gitu kan Iya kan Nah kalo disini enggak Dia udah mitik ya Di evolve Supaya jadi lebih kuat Contohnya kalo misalkan Alforce biasa Tapi kalo misalkan kita evolve Dia berubah pak Jadi Alforce apa gitu Gue gak tau deh Kita liat aja nih Evolve Dia aduh dilokat lagi Imagine Udah gue unlock dulu Unlock Lalu kita masukin lagi All Might Nah dia jadi Alforce Symbol of Peace Nah ini temen-temen ya Jadi dia evolve-nya itu Gak seperti Di STD Kalo di STD kan Dia berubah dari misalkan Kalo dimasukin ke Persamaan yang di game ini ya Misalkan dia dari Dari Legendary Berubah ke mitik gitu kan Ya ada juga sih Ada juga kayak si Cell Gitu kan Mana Cell ya Kayak Cell Cell juga bisa nih Temen-temen ya Si Cell yang ini nih Cell Imperfect Kalo misalkan kita evolve Nanti dia bisa berubah gitu Ke Legendary Bisa juga sebenernya Cuman Kalo disini Evolusi itu Lebih ke Ngerubah Unit tersebut Jadi unit yang lebih OP lagi temen-temen ya Nambah Biasanya sih Nambah beberapa update lagi Dan nambah damage juga Temen-temen ya Dan Kenapa gue bilang rumit Karena untuk evolusinya ya Itu kalian butuh Yang namanya Stargem Stargem kayak begini pak Mana nih Star Bukan Stargem sih Ini Starfruit Starfruit kayak gini Ya Starfruit Jadi kalo misalkan kalian Tadi kan gue butuh Shiny ya Shiny apa Kalo untuk si All Might namanya Ah ini nih Shining Extract Nah kalian butuh ini 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 Bayangin Banyak banget kan Banyak banget Jadi ini grindy Parah pak Dan untuk ngedapetin itu Itu kalian mesti Challenge Pak ya nih Challenge Challenge Current Challenge Jadi ada challenge 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 Dimana kalian bisa ngedapetin ya Star Starfruit Starfruit ini Atau kalian bisa juga Ngedapetin dari ya Skur Star ini Dimana kalian mesti main Infinite Kalo gak salah ya Kalo kalian main Infinite Di map yang paling baru Biasanya ya Map yang paling baru Infinite Kalian pasti dapet mirip-mirip Star-Star kayak gini Dan kalo kalian use Itu kadang-kadang Dia akan ngasih Star juga Nah kayak gitu Starfruit Blue Muncul gak tuh Starfruit Blue Temen-temen ya Jadi kayak gitu Oke ya Bisa dapetin dari situ juga Tapi tetep aja Ribet Tapi Nggak cuman itu doang pak Cara untuk evolve-nya ya Kayak Gojo Gojo itu evolve-nya susah pak Dimana kalian mesti ngumpulin Yang namanya mata Nih ya Mata dajal ini nih Mata Rikugan Dimana Rikugan ini Kalian gak bisa buat Di tempat yang tadi Jadi Jadi kalian gak bisa buat Mata ini Itu pake Starfruit itu Gak bisa Gak bisa di-craft Dimana kalian gak dapetin Kalian mesti Infinite Kalian main Infinite Lalu kalian Yaudah Berusaha untuk ngedapetin Dia ada Ada change-nya Jadi kalo kalian main Belum tentu kalian dapet Kalian main sampe Misalkan Wave 50 pun Itu belum tentu kalian dapet Temen-temen ya Jadi emang Ribet Rada ribet Untuk evolusinya ya Kalian mesti ngumpulin 6 lagi 6 Rikugan Eye Dimana itu change-nya Kecil banget Belum lagi Kalian nge-evolve Yang secret-secret Nah ini secret-secret Ini kalian mesti Ngumpulin bahannya Dari yang Star-Star tadi nih Star-Star mana Ya pokoknya Star-Star yang tadi lah Yang gue buka Keluar Keluar Blue-Blue itu Temen-temen ya Keluar Starfruit Blue Jadi yang Kurstar-kurstar itu Nah kalian butuh itu Untuk ngedapetin Shard-shard Kayak begini Nah dimana Shard-shardnya ini ya Dipake untuk nge-evolve Bukan nge-evolve sih Ngedapetin bahan Untuk evolusi yang secret-secret Kayak Nanami Ini ya Nanami Ini Nanami Nanami ini secret Dan dia limited doang Temen-temen ya Kalian udah gak bisa dapetin lagi Kayaknya sih Eh masih bisa di Masih bisa Next update udah gak bisa Ya untuk nge-evolve ya ini How can I help Gitu kan I have 100 kurshart Yaudah beli Craft precision Ya craft Nah ini Pakenya ini gitu kan Dan bahannya itu Pake ini Jadi ya Kalian ngerti lah Ribet gitu Ribet banget Ya gue rasa Itu aja sih temen-temen Untuk video kita kali ini Temen-temen ya Jadi sebagai kesimpulan Kalau kalian Pengen Game yang kontennya banyak Temen-temen ya Kontennya banyak Dan kalian gak peduli gitu Kalian harus ngejar Untuk ngejar update-nya Apa enggak Ya kalian main STD aja Itu kontennya banyak banget Kalian bisa Bisa main lama banget Temen-temen ya Kalian belum bisa Itu pun kalau kalian Main lama sekalipun Gue yakin Belum semuanya kalian punya Kayak contohnya gue aja Gue udah main lama Tapi gue belum Belum punya semua unit di STD Temen-temen ya Karena emang Sesusah itu gitu Game-nya ya Nah Kalau kalian Pengen banget Lihat animasinya GGG gitu kan Mungkin dia Game baru lah ya Game baru dengan animasi yang bagus Segala macem bagus Dan unit-unitnya Gak asal-asalan dibuatnya ya Gue gak bilang STD asal-asalan juga Enggak Cuman disini lebih diperhatikan aja Karena ya Bentuknya bagus banget Gitu kan Grafiknya bagus Animasinya bagus Statusnya balance Gitu kan Bagus Cocok banget sama di animenya Bentuknya kayak begitu Gitu kan Ya mainlah Animadventure Temen-temen ya Mainlah animadventure Temen-temen ya Tapi kalau misalkan Kalian sekali lagi Gak mau Gak mau pay to win Karena di game ini Sekali lagi Ini game pay to win banget pak Dimana kalian ada trade Itu pay to win banget kan Jadi kalau kalian gak mau pay to win Yaudah STD STD gak begitu pay to win lah Walaupun ada juga sih pay to win Tapi gak begitu pay to win Seperti di Di game ini temen-temen Tidak seperti di game ini Temen-temen ya So ya Itu dia untuk perbandingan Dari kedua game Tower Defense Anime Atau anime Tower Defense Yang ada di Roblox saat ini Yang paling rame Temen-temen ya Dua game itu Kalau menurut kalian gimana Kalian komen di bawah Mana yang akan kalian mainin Kalau kalian belum pernah main Anime Tower Defense sebelumnya Mana yang kemungkinan besar Akan kalian mainin Atau Kalian bisa juga komen Kalau kesah kalian Waktu bermain kedua game ini Mungkin ada dua-duanya Yang main game kayak gue gitu kan Dua-duanya gue mainin gitu kan Makanya ya gue ngomong video lama banget Nampil 30 menit anjir Jadi yaudahlah ya So ya Itu dia temen-temen Untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Yang udah menonton Dari awal sampai akhir Like yang suka Dislike kalau gak suka Subscribe yang mau Gak usah-sahabah Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Ciao